Pemirsa sejumlah korban jatuhnya lift di pusat perbelanjaan Blok M Square yang mengalami patah tulang usai menjalani operasi sudah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina. Biaya pengobatan sendiri akan ditangguhkan oleh pihak pengelola mall. Salah satu korban jatuhnya lift di pusat perbelanjaan Blok M Square, Jakarta Selatan. Minggu siang sudah diperbolehkan untuk pulang oleh pihak Rumah Sakit Pertamina Pusat pasca menjalani operasi pemasangan pen pada kakinya. Meski sudah diizinkan untuk pulang ke rumahnya, Afdal, pria berusia 50 tahun ini masih harus menjalani rawat jalan. Hingga kondisi kaki dan bekas luka karena operasi sudah sembuh total. Rencananya pada hari ini dua korban lift lainnya juga akan diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina.